Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan terus memelihara dan menjaga hidup kita Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan hari ini Masih dari 1 Korintus Pasal 1 Dan kita lanjutkan dengan ayat 10 sampai ayat 17 Judul rendungan kita Favoritisme dan Perpecahan Saya akan membaca ayat yang ke 10 saja Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu seias kata Dan jangan ada perpecahan di antara kamu Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu Dan sehati sepikir Saudara beberapa waktu yang lalu Kita mendengar berita yang sangat menyedihkan Berita tentang keributan di Stadion Sepak Bola Kanjuruan Jawa Timur Lebih dari 100 orang meninggal dunia Peristiwa ini terjadi karena favoritisme yang berlebihan Akibatnya mereka tidak siap menerima kekalahan Tidak jarang juga kita mendengar ya Karena favoritisme yang berlebihan Maka supporter antar klub sepak bola Sering saling menyerang Saling berkelahi Padahal Sama-sama supporter sepak bola Padahal Sama-sama dari negara yang sama Satu bangsa pun Akhirnya terpecah Saudaraku perpecahan itu sampai kapanpun Tidak akan membawa keuntungan Atau dampak positif sedikit pun tidak ada Perpecahan hanya akan melemahkan Menyakitkan Dan menghancurkan Nah Perpecahan Itu bisa terjadi dimana saja Pada siapa saja Orang Kristen juga tidak kebal terhadap perpecahan Keluarga Kristen pun bisa mengalami perpecahan Gereja juga bisa mengalami perpecahan Jemaat Korintus adalah salah satu contohnya Paulus mendapat kabar Tentang terjadinya perpecahan diantara jemaat Korintus Tentu saja ini mengkhawatirkan Rasul Paulus Kalau kita baca di dalam surat-surat Rasul Paulus yang lain Beberapa kali Rasul Paulus mengingatkan tentang kesatuan Kesehatian sebagai anggota tubuh Kristus Apa penyebab terjadi perpecahan? Ada banyak penyebab terjadi perpecahan Tapi yang menjadi penyebab perpecahan dalam jemaat Korintus adalah Karena mereka tidak sehati sepikir Saudara apa artinya? Sehati sepikir di dalam kekristenan Yaitu menjadikan Tuhan dan firmannya sebagai fokus Dan dasar dalam semua aspek kehidupan kita Namun di jemaat Korintus Tidak sehati sepikir lagi Kalau kita coba lihat Itu disebabkan oleh dua hal Yaitu pertama favoritisme kepada hamba Tuhan Lalu merasa yang satu lebih baik daripada yang lain Di dalam ayat 12 dituliskan demikian Kamu masing-masing berkata Aku dari golongan Paulus Atau aku dari golongan Apolos Atau aku dari golongan Kevas Atau aku dari golongan Kristus Saudara jemaat Korintus Telah membentuk sekat-sekat dan kubu-kubu Ada pengikut Paulus, Apolos, Kevas, Kristus Kelompok satu menganggap kelompoknya lebih baik daripada yang lain Dan mereka tidak mau bergabung dengan kelompok lainnya Tentu saja dampaknya Pengikut Paulus tidak akan berminat mendengarkan pengajaran Apolos maupun Kevas Demikian sebaliknya Saudara favoritisme pada hamba Tuhan tertentu Itu juga terjadi di zaman kita sekarang Banyak jemaat yang terpecah karena memilih lebih mengikuti hamba Tuhan tertentu Banyak gereja terbelah karena jemaat lebih menyukai hamba Tuhan tertentu Banyak orang Kristen yang hatinya lebih melekat pada hamba Tuhan dan pada firman Tuhan yang disampaikan Banyak anak Tuhan yang mengkultuskan hamba Tuhan bukan lagi Kristus Mereka merasa hamba Tuhan ini lebih hebat daripada hamba Tuhan itu Mereka ogah-ogahan datang beribadah Jika tahu yang berkorba adalah pendeta yang kurang menarik menurutnya dan tidak disukainya Saudaraku Paulus bertanya kepada jemaat Korintus dan kepada kita saat ini Adakah Kristus terbagi-bagi? Adalah Paulus disalipkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Adakah hamba Tuhan disalipkan untukmu? Adakah kamu dibaptis demi nama hamba Tuhan di gerejamu? Saudara jangan lupa bahwa sehebat apapun hamba Tuhan Mereka tetaplah hanya alat di tangan Tuhan Dimana kalau tidak ada roh Tuhan bekerja Hamba Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri Ayat ini memberitahukan kepada kita Siapapun hamba Tuhannya tetap Allah lah yang penting Yang menanam, yang menyiram adalah sama di mata Tuhan Mereka hanyalah alat di tangan Tuhan Saudaraku mari kita erat bersatu Sebagai tubuh Kristus Mari kita sehati sepikir Agar persekutuan kita tetap terjaga Mari kita jadikan Kristus dan firmannya Sebagai fokus kita Sehingga gereja Tuhan, umat Tuhan, gereja kita Tetap bersatu, tidak terpecah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Kau abayah Biara mengingat lagi Segala kesalahan Ku yang telah Engkau Aku Terima kasih Sampai jumpa